Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel Karena tidak ada gelaran turnamen Tata Steel Master pada tanggal 25 Januari 2021 Oleh karena itu admin Tarigan Catur menampilkan satu pertandingan lainnya ya Dari round ke-8 yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster Alireza Firoza yang berasal dari Iran menghadapi perlawanan Grandmaster Pental Hari Kresna yang berasal dari India Di sini Firoza menggunakan catur bawah hitam dengan rating VD 2749 menghadapi perlawanan Pental Hari Kresna yang menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2732 Hari Kresna memulai permainan dengan peon D4 dan dibalas peon D5 oleh Alireza Firoza Ini adalah pembukaan peon depan menteri Pembukaan peon depan menteri dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk jenis pembukaan ya Apakah pembukaan Queens Gambit atau Gambit Menteri atau pembukaan pertahanan Slav Kita lanjutkan dengan peon menuju petak C4 oleh Hari Kresna Mengajak pertukaran peon di petak pusat dan dinamakan pembukaan Queens Gambit Dan balasan dari Firoza selanjutnya adalah peon menuju petak C6 Maka masuk dalam pembukaan pertahanan Slav Kita kembali Apabila di sini yang dilakukan peon pukul peon Maka ini adalah pembukaan Queens Gambit Accepted Atau Gambit Menteri diterima Jika yang dilakukan adalah peon menuju petak E6 Maka ini adalah Queens Gambit Decline Atau Gambit Menteri ditolak Dan di sini pilihan dari Firoza adalah peon menuju petak C6 Yang merupakan pembukaan pertahanan Slav Peon pukul peon di petak D5 Dan peon C pukul peon di petak D5 Maka masuk dalam variasi tukar dalam pembukaan pertahanan Slav Gajah ke petak F4 Kuda C6 Peon E3 Gajah F5 Gajah B5 mempin kuda hitam yang sedang melindungi Raja Dan peon menuju petak E6 Kuda C3 Kuda E7 Benteng C1 Peon A6 ancam gajah putih Dan gajah putih mundur ke petak E2 Peon F6 Peon G4 Agresif ya Dari Hari Krishna untuk mengincar gajah hitam Dan di sini jelas Mengancam gajah hitam sekaligus Dengan ide bisa jadi untuk menyerang ke pertahanan Slav Raja dari Firoza Gajah mundur ke petak G6 Dan kuda ke petak F3 Gajah mundur ke petak F7 Agar gajah hitam tidak ditekan oleh Peon atau perwira dari putih lainnya Gajah ke petak G3 Dan di sini Firoza balik menyerang Dengan peon menuju petak H5 Mengajak pertukaran peon Di baris keempat Namun putih menolaknya Dengan melakukan langkah Peon menuju petak G5 Justru putih mengajak pertukaran peon Di petak Atau di baris 6 ya Di sini oleh Pental Hari Krishna Kuda ke petak G6 Dan peon pukul peon Di petak F6 Di sini paksanya Kalau peon pukul peon Jelas Di sini pertahanan dari Firoza langsung ambur adul Maka dari itu Di sini paksaan Dan melakukan langkah Peon menuju petak H4 Yang menurut analisa komputer Juga merupakan Pembukaan paling Atau langkah paling logis Di dalam langkah ke-14 ini Peon pukul peon Di petak G7 Gajah pukul peon Di petak G7 Dan gajah Ke petak E5 Langsung saja Terjadi pertukaran Banyak perwira di sini Dengan kuda pukul gajah Peon pukul kuda Kuda pukul peon Dan kuda putih Melangkah ke petak D4 Maka sekarang Jumlah peon dari Pental Hari Krishna Dan Firoza adalah Seimbang Namun Jelas Di sini Alireza Firoza yang lebih Menekan Dengan keperadaan Peon hitam di Petak H4 Benteng C8 Dan rokade pendek Oleh Pental Hari Krishna Rokade pendek Yang cukup rawan Karena Lajur G Sudah terbuka Tinggal Benteng Melangkah ke lajur Atau petak G8 saja Maka pertahanan Dari Pental Langsung kerepotan Namun di sini Seorang Firoza Lebih memilih Langkah kuda Menuju petak C6 Gajah G4 Dan kuda Pukul kuda Di petak D4 Peon pukul kuda Di petak D4 Benteng C6 Kuda E2 Peon H3 Membuat Raja Putih Hanya memiliki Satu tempat Untuk berpindah Yaitu petak H1 Karena petak G2 Sudah dikuasai oleh Peon hitam Benteng Menuju petak C3 Mengancam Peon hitam Dua kali Dan Benteng Menuju petak H4 Ancam Gajah Benteng Kepetak G3 Melindungi Gajah Dan menteri Kepetak C7 Benteng E1 Raja Kepetak F8 Menteri D3 Dan Peon E5 Di sini Menteri skak Di petak A3 Dan hitam Menutupnya Dengan menteri Juga Maka terjadilah Pertukaran menteri Di sini Menteri Pukul menteri Dan benteng Pukul menteri Gajah Pukul Peon Di petak H3 Dan Peon E Pukul D4 Maka Situasinya Menjadi Berimbang Lagi Sama-sama Peonnya 4 Namun Jelas Ali Reza Tetap yang Memegang Dominasi Permainan Karena seluruh Perwiranya Sudah aktif Sedangkan Perwira dari Hari Krishna Tepatnya Benteng Di petak E1 Masih Pasif Bahkan Tertutup oleh Kudanya Sendiri Kuda Mundur Ke petak C1 Agar Benteng Putih Aktif Dan Menguasai Lajur E Dan Benteng Menuju Petak H6 Mengancam Gajah Putih Dua Kali Gajah Mundur Ke petak G2 Dan Benteng Pukul Peon Di petak H2 Kuda D3 Benteng H5 Peon F4 Benteng C6 Penampapan Bisa Bisa Saja Mengarah Ke Remis Walaupun Disini Perwira dari Firoza Masih Aktif Dan Memiliki Sepasang Gajah Tetapi Tetap Masih Memiliki Peluang Remis Oleh Karena Itu Disini Tentu Firoza Memindahkan Benteng Ke petak H6 Kuda F4 Mengincar Peon Hitam Dua Kali Dan Peon Ke petak D3 Ada Maksud Tertentu Dari Firoza Untuk Mengorbankan Peon Hitam Ke petak D3 Dan Disini Jelas Karena Hari Krishna Ingin Bila Jumlah Peon Sama Lagi Maka Langsung Saja Ya Kuda Pukul Peon Di petak D3 Namun Disini Saatnya Bagi Firoza Untuk Melakukan Langkah Kombinasi Demi Kombinasi Untuk Membuat Posisi Dari Hari Krishna Kesulitan Dengan Gajah Skak Di petak D4 Kuda Menutup Benteng C2 Karena Disini Kuda Terkenapin Oleh Gajah Oleh Karena Itu Dilakukan Langkah Raja Menuju Petak F1 Dengan Alasan Agar Kuda putih Bisa aktif Lagi Benteng Pukul Peon Di petak B2 Dan Benteng E2 Mengajak Pertukaran Benteng Tidak Diterima Dengan Benteng Skak Di petak B1 Benteng Di petak E1 Disini Karena Tidak Ingin Kehilangan Dominasi Di Baris 1 Maka Dilakukan Langkah Benteng Menuju Petak B6 Oleh Firoza Kuda Ke petak D3 Semakin Memperkuat Posisi Benteng Putih Namun Ini Menjadi Percuma Karena Hitam Melakukan Langkah Gajah Menuju Petak C3 Mau Nggak Mau Putih Harus Memakan Benteng Hitam Benteng Pukul Benteng Di petak B1 Benteng Pukul Benteng Dengan Tempo Skak Raja Raja Kepetak F2 Raja E7 Benteng H2 Raja F6 Raja E3 Raja G5 Kuda C5 Benteng B5 Ancam Kuda Benteng Kepetak H7 Ancam Gajah Jadi disini Sama-sama Ancam Perwira Dari masing-masing Lawan Namun Viruse Tidak Memilih Benteng Pukul Kuda Melainkan Dengan Gajah Kepetak G8 Mengancam Benteng Putih Maka Satu-satunya Langkah Terbaik Di posisi Seperti Ini Oleh Hari Krishna Adalah Dengan Benteng Kepetak C7 Untuk Melindungi Kuda Putih Raja Pukul Pion Di Petak F5 Kuda Pukul Pion Di Petak B7 Pion Skak Di Petak D4 Raja F2 Benteng Skak Di Petak B2 Gajah Menutup Raja F4 Kuda D6 Gajah D2 Raja F1 Dan Benteng Skak Di Petak B1 Sebenarnya Langkah Dari Pental Selanjutnya Bagus Dengan Gajah Mundur Ke Petak D1 Jika Hitam Terlalu Terburu-buru Dengan Benteng Pukul Gajah Jelas Raja Ke Petak E2 Maka Salah Satu Perwira Dari Firoza Juga Kan Hilang Namun Disini Para Pecita Catur Dapat Menebak Satu Langkah Terakhir Apa Yang Dilakukan Oleh Firoza Yang Membuat Hari Krishna Menyerah Iya Itu Adalah Langkah Simple Dengan Pion Menuju Petak D3 Membuat Raja Putih Tidak Bisa Menempati Petak E2 Dan Gajah Putih Juga Tidak Dapat Berpindah Karena Terkenapin Sedang Melindungi Rajanya Jadi Jelas Ini Posisi Sulit Mungkin Langkah Yang Dapat Dilakukan Oleh Putih Hanyalah Raja Menuju Petak G2 Dan Benteng Pukul Gajah Jelas Unggul Satu Perwira Akan Membuat Dari Firoza Untuk Menang Mudah Dan Atas Keberhasilan Meraih Kemenangan Ini Maka Firoza Berhasil Menempati Peringkat Pertama Dalam Turnamen Tata Stealth Master 2021 Masih Ada 5 Babak Lagi Yang Di Pertandingan Untuk Melihat Siapakah Yang Menjadi Juara Di Dalam Turnamen Darat Pertama Di Tahun 2021 Ini Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali ini Cukup Nantikan Konten Selanjutnya Tetap Tarigan Catur Channel Terima